Halo guys, ketemu lagi kita disini dan sekarang aku mau review satu figure Transformers studio series nomor 87 Bumblebee dan ini dia diambil dari film yang Dark of the Moon, film ketiganya Transformers jadi kita lihat dulu boxnya, nah kalau studio series ini dia udah lebih dulu pakai packaging yang plastikless kayak gini jadi ini bolong, terus dia disampingnya ada ilustrasinya Bumblebee, dibelakangnya ada informasi sekilas tentang figure-nya dibawahnya ada legal staff, disampingnya sama ada ilustrasi sama nomor studio seriesnya diatasnya ada logo film, dan di dalamnya ini dia dapat aksesorisnya satu, blasternya ini dia cukup detail sih, cuman sayangnya paintingnya cuma satu warna gunmetal aja ini skirtingnya sih oke, nah ini ada kecil-kecil gitu, di dalamnya juga cukup detail dan juga dia ada manual book buat nge-transform dia jadi mode mobil ya habis itu dia juga dapet ini backdropnya, ini perangnya di di mana ya kotanya, lost angels lupa, kalau yang inget boleh tulis di komen aja, jadi kalau kalian mau display figure-nya bisa ditaruh disini nah, cuman ini makan space banget sih kalau kalian nge-display-nya pakai ini dan yang pasti ada figure-nya sendiri, nah figure Bumblebee-nya ini sendiri dulu aku sempat punya yang mag-tag gitu, yang figure Transformers yang ada mag-tag mag-tag-nya itu dulu, cuman karena dulu masih kecil ya, jadi cuman dimain-mainin terus itu kakinya patah, dan sekarang hilang jadi ini, waktu aku beli ini tuh kayak ada nostalgia-nya sih nah dia desainnya kayak gini oh iya, mungkin ini tadi blaster-nya tinggal di colokin aja ke tangannya gampang banget, dan aku sukanya dia waktu dipasangin ini, dia kayak bener-bener transform gitu ya ke blaster tangannya kan kalau yang dulu itu yang mag-tag gitu, dia senjatanya masih kayak dipegang gitu kalau gak salah ya, masih kayak kepisah gitu dari tangannya cuman kalau ini kayak nyatu sama tangannya atau mungkin memang yang dulu dia tembaknya beda mode ya gak tau lagi, aku lupa terus ini di sayapnya ini, mungkin kalau kalian lihat ini terlalu lebar emang ini bisa di kebelakangin gini nah, jadi makin akurat ya kayak di filmnya cuman kalau di filmnya dia lebih bawah kayaknya lebih bawah kesini tapi di mode figure-nya, engineering-nya dibikin kayak gini terus buat handscope-nya sih ini udah oke sih menurut aku cuman sayang dia gak ada logo autobot-nya disini kalau di CGI-nya kan dia ada tuh nah, cuman emang kecil sih jadi kayaknya sulit gitu terus painting, nah painting-nya disini dia kan ada kayak sedikit warna hitam atau gun metal ya mungkin disini cuman disini dipainting full kuning aja dadanya juga ini udah makin akurat ya walaupun sekali lagi painting-nya disini dia gak terlalu akurat ini masih dipainting full gun metal dalam galupnya sini juga padahal disininya ada kuning terus warna ininya juga suka aku kayak silver tua gitu metallic ya jadi kalau kena pantulan cahaya tuh kayak die case gitu di kakinya juga ini gun metalnya metallic gitu terus ini juga kakinya bentuknya beda sama yang figure aku dulu kayaknya sih lebih akurat yang dulu ya kan kan kalau bumblebee tuh di belakangnya yang bentukannya kayak gini tuh kakinya dua sini sama sini cuman disini engineeringnya diganti nah itu tinggal tinggal saat disininya gak ada cuman buat detailnya sih oke sih aku detail lainnya ya warnanya juga cukup oke dari figure bumblebee studio series yang udah rilis sejauh ini kayaknya ini yang paling aku suka dan yang bikin aku beli sih sebelum-sebelumnya itu ada cuman kayak masih kurang kurang cocok sama warnanya kalau yang sebelumnya itu warnanya masih abu-abu muda gitu dan itu kurang kurang pas aja di aku sini ada silver silver yang lebih metallic ya nah terus backpacknya juga ini aku suka banget ya clean cukup clean sih menurut aku ini dia gak yang sampai ke belakang gitu oh dan ini blasternya kalau gak mau dipakai bisa di taruh di belakang disini ada weapon storage nya itu ada pack holes disini ada pack tinggal ditanjepin aja nah gini kalau dari depan gak gak keliatan sih nah terus buat artikulasinya di belakangnya sini eh di kepalanya dia bisa muter ke belakang ya cuman ini agak seret takut-takut patah pokoknya di kepala aja ini bal join terus tangannya dia naiknya bisa segini turunnya juga bisa dia ada engsel kayak semacam butterfly join cuman naik turun gitu nah gitu terus disininya dia bisa ke depan 90 derajat ke belakangnya gak bisa buat tangannya sih dia gak bisa gerak ya terus di sininya di pinggangnya dia bisa rotation 90 derajat di kakinya bisa ke samping segini ke depan segini ke belakangnya segini terus dia lututnya 90 derajat segini terus di kakinya dia gak ada sih kayaknya ini mungkin buat buat transformasi ya jadi ini gak kehitung kayaknya ya segitu aja transformasinya mungkin kalau ada yang kurang mohon maaf ya karena aku gak gak terlalu into transformers figure gitu jadi kalau yang mungkin tahu oh ininya bisa digerakin sininya bisa digerakin boleh ya komen aja di bawah oke selanjutnya buat size comparison disini ada studio series dyno atau mirage mirage sama studio series sideswip kalau menurut aku sih ini tingginya udah pas ya mereka juga ukuran mobilnya sama-sama mobil sport jadi ya tingginya mirip-mirip lah dan berikutnya aku bandingin sama optimus prime cuman dua-duanya ini dari third parties yang sebelah sini dari film bumblebee kalau gak salah ini dari AOI brandnya yang ini dia dari byway nah ini dia buat alt moodnya dia jadi kayak gini si froley camaro bagusnya dia dapet ya license-nya sama si si froley jadi bisa pakai bentuk mobilnya sama bisa nampilin logonya ini cukup detail sih logonya walaupun kecil gini ada paintingnya juga emas ya sedikit emas gitu nah kalau yang studio series dino kan dia gak dapet license-nya Ferrari jadi bentuk mobilnya dia bikin sendiri gitu ini tadi aku cukup kesusahan transformnya di bagian sini depan sini buat ngeklikin agak susah itu yang pertama sama yang kedua disini di bagian sini satu dua tiga sama kanan kiri itu harus ada kayak tiga pack yang harus di klik dan tadi aku cukup kesusahan cuman setelah beberapa percobaan akhirnya bisa dan yang mungkin sebel lagi itu ganti-gantian yang sini bisa klik yang sini gak bisa waktu yang sini bisa yang sini lepas jadi makin sebel mungkin fungsinya manual jadi harus benar-benar diperhatiin part mana yang digerakin ke kanan kiri dan ini fungsinya umur ini buat 8 plus jadi aku aja tadi kesusahan apalagi yang umur 8 ke bawah atau mungkin aku masih umur 7 tidak dong dan buat ininya blasternya ini dia ada weapon story di belakang sini ada ini 2 peg holes tinggal ditancapin edit ditancapin aja gini mana ini tadi nah ini dia ditancapin kayak gini nah mungkin eh gimana ya gini nah kayak gini ini bisa ada variasi lain gitu biar gak polos-polos amat mantap dan ya jadi kalian harus bener-bener perhatiin buku manual tadi sama mungkin kalau itu masih kesusahan bisa lihat di youtube kayaknya banyak yang bikin video transformation nya kalau aku tadi gak aku cantumin karena ya aku aja tadi kesusahan jadi kalau di video mungkin makan waktu lama gitu tapi it's oke akhirnya jadi juga dan kayaknya kan aku nanti ngedisplay nya di mode robot nya jadi ini kayaknya sekali aja ke transform jadi mobil oke guys gitu dulu buat review transformers nya kali ini dan sorry kalau ada detail-detail yang kurang karena sebenarnya aku cukup awam tentang figure transformers jadi boleh di komen aja kalau ada yang kurang artikulasinya atau detailingnya atau fungsi-fungsi di figure nya mungkin kalau kalian mau yang lebih detail bisa cari reviewer yang lain banyak dan ya thank you buat yang udah nonton yang suka beli di like atau di subscribe juga terserah atau yang gak suka di skip aja juga gak apa-apa dan sebenarnya ini si figure buat menyambut film yang terbarunya nanti ya di tahun ini rise of the beast itu si hasbro udah rilis figure bumblebee dan aku tertarik terus ada juga leak image nya di internet si musuh nya scorch juga keren jadi sepertinya wishlist semakin banyak tahun ini udah ada transformer smart legends juga ada lagi ada banyak jadi ditunggu aja video-video kedepannya so thank you and stay tune bye bye